Pemisah di tengah musim mudik, jalur arteri Pantura di Pasuruan, Jawa Timur lumpuh akibat terendam banjir. Tidak hanya merendam jalan raya, luapan air juga merendam ratusan rumah di tiga kelurahan hingga mengakibatkan seorang anak meninggal dunia karena tenggelam. Hujan deras yang mengguluyur wilayah Pasuruan, Jawa Timur sejak pagi hingga selasa sore menyebabkan dua sungai meluap dan membanjiri jalur Pantura sejauh kurang lebih 2 km. Luapan air juga menerjang ratusan rumah warga di tiga kelurahan sepanjang jalur Pantura. Menurut warga, air mulai membanjiri wilayah ini sejak selasa pagi dan mengakibatkan jalur yang menghubungkan Surabaya dan Probolinggo ini tidak dapat dilintasi. Tingginya air yang berendam jalan membuat petugas kepolisian terpaksa mengalihkan arus kendaraan yang hendak menuju jalur tersebut. Jadi jalur yang arah barat menuju ke timur, kita alihkan simpang tiga pir. Untuk R4-nya masuk tol, R2-nya ke arah selatan. Nanti tembus Purwosari, tembus lagi masuk Pasuruan kota langsung ke arah Probolinggo. Luapan air yang menerjang permukiman warga juga merenggut korban jiwa, seorang balita yang tenggelam di tengah banjir dan jasadnya telah ditemukan. Informasinya ada korban anak yang tenggelam tadi pagi dan ini sudah ada di rumah sakit. Rencananya mau dimakamkan tadi pagi, tapi pemakamannya juga, tempat makannya juga terjadi nampak banjir. Sekarang masih ada di rumah sakit. BPBD Pasuruan terus mendata korban dan jumlah kerugian akibat banjir tersebut. Dendy Ari Gofur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Hujan deras di wilayah hulu sungai menyebabkan banjir di permukiman warga di kawasan Sukarsik, Tasik, Malaya, Jawa Barat. Sementara tiga kecamatan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, banjir merendam ratusan rumah hingga melumbuhkan kegiatan warga. Petugas BPBD berjibat untuk menyelamatkan warga dan barang berharganya dari kerasnya arus banjir. Banjir merendam sejumlah desa di tiga kesamatan, diantaranya di desa Kedung Rejo, Bilang Kenceng, Menusu, Hujan Deras dan Sungai Jeron meluap akibat tak bisa menampung debit air. Selain ratusan rumah terendam, akses jalan terputus, bencana ini juga melumpuhkan kegiatan warga. Untuk yang di Kedung Rejo ini ada 4 etik, 7 rumah masih di... Sementara hujan deras di wilayah hulu sungai Citandoi menyebabkan banjir di permukiman warga Bojong Soban, Sukarsik, Tasik, Malaya. Banjir selain memutus jalan, kegiatan warga pun menjadi lumpur. Banjir juga merendam persawahan yang sedang menguning dan mengancam kerusakan padi. Dirgo Siyono dan Eko Setia Budi melaporkan dari Madiun, Jawa Timur dan Tasik, Malaya, Jawa Barat.